Nah sahabat sudah bergabung dengan kami juga melalui video call Reverend Andre Roland Beliau merupakan seorang pendeta yang baru saja beliau harus mengalami duka yang luar biasa karena putranya harus dipanggil Tuhan karena Covid-19 Nah berhubung tema kali ini adalah masa depan ada di dalam Yesus Kita akan mengajak Pak Reverend Andre Roland untuk berbagi kisah bagaimana beliau bisa bangkit dari rasa dukanya itu yang seolah-olah seperti sudah tidak ada masa depan lagi Kita langsung sapa? Pastor atau Reverend Andre Roland Halo, selamat siang Pak Selamat siang Pak Andre Kita turut Pak Andre juga ya Saya Pak Andrew Pak Andrew? Iya, selisih O sama E Soalnya mungkin saya orang Jawa kayaknya Pak Jadi pakai O ya Andro, Andro Pak Andre kami turut berbela sungkawa juga dengan kepergian putra Pak Andre Kami seluruh tim solusi turut berbela sungkawa dan mengucapkan terima kasih untuk Pak Andre yang mau bersedia untuk berbagi kisah yang pastinya akan menguatkan setiap penonton solusi hari ini Thank you so much Puji Tuhan Ya, oke Saya mau tanya Pak langsung saya tanya maaf ya Andre ya Karena sebagai seorang ayah saya langsung merasa begitu terpukul Dan mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kepada kita Riwayat apa sih yang terjadi sehingga anakmu terkenal Kemudian dia akhirnya meninggal dan Bapak itu bagaimana bisa proses realita kehidupan yang baru tanpa anak laki yang Bapak intai Silahkan Pak Andre Ya, puji Tuhan sebetulnya kalau secara pribadi itu tidak akan pernah sanggup Jadi perisiwanya terjadi kira-kira pertengahan di bulan Maret Itu anak saya mengalami satu simptom yang tanpa dia sadari itu sebenarnya adalah simptom COVID-19 Jadi dia ke dokter Kemudian dia periksa Pertama dia tidak mau ke dokter Dia bilang, ya aku di rumah saja Karena saya tinggal berjauhan dengan dia Dia ada di Jakarta, saya sedang di Medan Karena pelayanan saya ada di Medan Kemudian di tanggal 19 Kalau tidak salah Dia WhatsApp saya, dia katakan Tapi saya merasakan ada sedikit demam dan batuk Saya bilang sudah ke dokter, dia bilang sudah Tapi dokter bilang katanya gejala tipus Kemudian tanggal 21 Saya telepon dia Karena dia bilang saya rasa sesak Kemudian saya telepon dia Michael, bagaimana kamu? Kemudian dia katakan Ketika saya dengar dia berbicara Saya merasakan sesak yang luar biasa Jadi dia sudah seperti itu Kemudian saya katakan kepada Michael Sekarang juga kamu pergi ke emergency unit di rumah sakit Kamu ke sana periksa Dan memang sejak saat itu 22 dia sudah harus masuk di rumah sakit dan di isolasi Tanggal 23 dia dipindahkan ke satu rumah sakit juga Yang saya tidak akan sebut namanya Rumah sakit yang khusus untuk COVID Menangani COVID Tanggal 22 di sana Saya hanya bisa berhubungan dengan dia Secara video call Karena saya punya 6 orang anak Yang satu di Singapura Yang satu di Australia Kemudian Michael adalah yang nomor 4 Tiga perempuan, tiga laki Michael adalah nomor 4 Laki kedua Artinya dia nomor 4 Kemudian Kita berjauhan yang ada di Jakarta Di tempat Michael Dekat Michael Itu adalah kakaknya yang nomor 2 Yang namanya David Jadi Michael Akhirnya dipindahkan Dan saya hanya bisa Menghubungi dia melalui video call Kemudian Saya menguatkan dia Saya katakan Michael Percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan kamu Dan saya selalu Klaim pada Tuhan Tuhan aku ini anak kesayanganmu Aku percaya Engkau akan jamah Michael Dan engkau akan sembuhkan Michael Kemudian tanggal 24 Dia harus dipasang ventilator Waktu itu Michael bilang Papi Aku takut Tapi kemudian saya katakan Michael Jangan takut Kamu percaya saja Ikuti saja Apakah ada dokter Nah kemudian tanggal 25 Itu karena setelah dia dipasang Dia masih mengalami kesulitan Akhirnya dokter mengatakan Dia harus disidurkan Tanggal 26 Saya telakukan video call lagi Saya katakan Michael Percaya kamu Di dalam tidurmu pun Yesus akan berbicara khusus untuk kamu Saya katakan begitu Dan Dia merasa begitu kuat Wajahnya yang tadinya Rada cemas Saya melihat wajah yang begitu Suka cita Dan dia menunjukkan jempolnya pada saya Karena saya katakan sama dia Michael Tidak usah bicara apa-apa Kamu dengar saja Kamu mengangguk atau menggeleng Dan saya katakan Tuhan Yesus selalu menyertai kamu Dan dia akan bicara pada saat kamu tidur Percaya saja Kemudian dia tunjukkan jempolnya Kemudian Saya tidak Dia langsung sudah ditidurkan Dia langsung sudah ditidurkan Tanggal 28 Kalau tidak salah Dia dibangunkan kembali Tetapi tetap dengan kondisi yang belum begitu baik Saya lagi berdoa Sepanjang minggu itu kami berdoa bersama Bersama Anak-anak saya Walaupun mereka ada di luar negeri Juga pacar dari Michael Termasuk dari orang tua Dari calon Istri Michael Kami berdoa Kami berdoa Kami merasa seperti Mendapatkan informasi Bahwa Michael pasti sembuh Hari Sabtu Tanggal 4 Pagi Saya sedang tidur Tiba-tiba saya bermimpi Tuhan kasih saya Mimpi Saya Berada di satu gedung Kemudian saya melihat Di sebelah kanan saya begitu Banyak orang pakai baju putih Jubah putih ya Artinya jubah putih Seperti Orang-orang di daerah timur tengah Israel Sana mereka memakai jubah putih Kemudian Di depan saya Kirang lebih 75 sampai 100 meter Saya melihat seseorang Juga pakai jubah putih Tapi dia memiliki sayap yang begitu lebar Kemudian Orang tersebut Menoleh ke saya Dan saya melihat Saya sepertinya Saya mengenal dia Tapi saya gak tahu namanya Kemudian Orang itu tersenyum Dan dia mulai terbang Terbang sampai di Tingkat Yang 6 Tingkat 5 Tingkat 6 Dia atas Bangunan itu Kemudian dia Menoleh ke saya Lagi Dan dia melambahkan tangannya Begitu Ceria Seperti mengatakan Saya ada disini Saya ada disini Kemudian saya yang Di bawah Saya juga begitu Saya melambahkan tangannya Saya katakan Yes Saya ada disini Kemudian dia terbang Menghilang Dan akhirnya Saya terbangun Dan kemudian Saya dapat telepon Jam 5 5.30 Kalau gak salah Bahwa kondisi Michael Memburuk 6.30 Atau jam 7 Itu dikatakan Nadinya melemah Saya berteriak Sama Tuhan Tuhan Aku percaya Engkau akan sembuhkan dia Aku percaya Jam 7.20 Saya dapat kabar Bahwa Jantungnya sudah berhenti Dan Michael sudah Pulang ke sorga Saya betul-betul hancur Hari itu Habis Saya bilang Saya betul-betul Down Iman saya Terus terang Saya jujur Saya katakan Iman saya goyah Saya bilang Kenapa Michael harus begitu Kenapa Pertanyaan yang begitu Banyak Saya sampaikan Kepada Tuhan Ya Little bit Seperti Complain Complain sama Tuhan Kenapa harus begini Kenapa harus begitu Hari Sabtu itu Hari yang Alah buat saya Sangat Beban yang begitu Berat buat saya Anak yang Saya kasihi Itu Dipanggil Tuhan Yang rencana Dia mau menikah Di bulan Juni Mereka sudah buat Pre-wedding Foto Blah-blah-blah Kemudian Setiap orang Mulai mengirim Apa Ucapan Ikut berbella Sungkawa Pada saat itu Saya hanya Menjawab Amin Buhan Yesus Baik Saya tidak tahu Kenapa saya harus Jawab Amin Tuhan Yesus Baik Kemudian Malam itu Saya hanya bisa Menangis setiap Melihat foto Michael Saya menangis setiap Melihat foto Michael Saya menangis Kemudian saya tertidur Kemudian Kemudian hari Minggu Seharusnya Saya harus Mempersiapkan Kotbah saya Untuk jemaat saya Secara online Tapi Hari Minggu Itu saya betul-betul Depres Saya katakan Saya tidak akan Mau lagi Melayani Saya akan berhenti saja Saya bangun Saya duduk Perlahan diri Tempat tidur Kemudian Saya berkata Berdoa Enggak ya Berdoa apa Enggak ya Seperti ada Ada keengganan Untuk berdoa Tetapi Saya putuskan Untuk tetap berdoa Nah Ketika saya berdoa Tuhan Aku gak tahu Harus ngomong Apa sama kamu Tapi yang Aku hanya katakan Padamu Aku sangat Rindu anakku Michael Itu yang keluar Dari mulut saya Kemudian Tuhan Berbicara langsung Pada saya Dia katakan Andre Kamu ingat Waktu Kamu Meminta Nama Untuk Anakmu Bahkan ketika Anakmu itu Belum berada Di dalam Kandungan Istrimu Kamu ingat Kemudian Ya Saya ingat Nama yang kamu kasih Adalah Michael Angel Kemudian Dia katakan Kamu pernah Lihat Michael Wajahnya Sejak kecil Sampai Dia dewasa Wajah yang Penuh Duka Wajah yang Suka marah Atau Wajah yang Suka Mengomel Mengeluh Saya berpikir Sejenak Saya katakan Tidak Tuhan Saya tidak pernah Lihat muka dia Seperti itu Bahkan Saya ingat Ketika Dia masih kecil Pulang dari sekolah Sepatunya Berlumbang Dan jempol Kakinya keluar Itu Saya melihat Begitu Saya katakan Michael Kenapa kamu Tidak bilang Michael Hanya tersenyum Michael Hanya tersenyum Hanya seperti ini Nah Kemudian Tuhan berkata Lagi Kamu tahu Kenapa Saya kasih Nama anakmu Michael Angel Saya bilang Aku tidak tahu Kemudian Tuhan bilang Kamu sadar 33 tahun Dia bersamamu Aku Menitipkan Dia Bersamamu Dia Angel Dan saya merastakan Memang Michael Menjadi Seperti Malaika Dalam keluarga Kami Dengan Attitude Yang Begitu Baik Yang Penuh Dengan Kasih Yang Selalu Banyak Melakukan Pembelaan Sama Teman Temannya Bahkan Orang Di Sekitar Dia Ketika Tuhan Katakan Kamu Sadar Bahwa Aku Menitipkan Padamu Dia 33 Tahun Sebagaimana Aku 33 Tahun Berada Di Saya Menangis Di Dalam Doa Saya Menangis Hancur Saya Saat Nah Disitu Tiba-tiba Tuhan Mengangkat Seluruh Duka Saya Mengangkat Seluruh Beban Saya Sakit Yang Begitu Luar Biasa Tiba-tiba Itu Hilang Begitu Saja Dan Saat Itu Saya Bilang Terima Kasih Tuhan Kok Begitu Baik Yang Tadinya Mulut Saya Penuh Dengan Pertanyaan Penuh Dengan Keluhan Kepada Tuhan Tiba-tiba Tuhan Angkat Semua Itu Dan Tuhan Mengubah Itu Menjadi Satu Ucapan Syukur Sehingga Saya Bisa Saat Itu Hati Saya Bersuka Cita Hanya Dalam Waktu Sekejap Berubah Berubah Demikian Rupa Dan Saya Ketakan Wow You Are Good Lord You Are Good Engkau Baik Dan Kemudian Apa Yang Saya Rasakan Saya Tidak Lagi Merasa Kehilangan Michael Saya Merasa Selalu Michael Ada Bersama Dengan Saya Sebab Tuhan Katakan Begini Do you Remember Kamu Ingat Andri Waktu Michael Di Jakarta Kamu Di Medan Walaupun Kita Saya Dan Michael Sering Bertemu Saya Ke Jakarta Michael Kemedan Kamu Berada Di Tempat Yang Berbeda Dan Sekarang Michael Sudah Selesai Tugasnya Michael Harus Pulang Aku Bawa Dia Pulang Ketempat Yang Lebih Baik Ketika Saya Dengar Itu Saya Menangis Tapi Tangisan Saya Itu Tangisan Yang Pensukacita Kemudian Dia Katakan Begini Melihat Coba Foto Michael Yang Ada Di Tangan Sekarang Kemudian Saya Lihat Foto Foto Yang Sama Yang Sudah Saya Lihat Semalam Saya Lihat Kemudian Tiba Tiba Tuhan Seperti Mencelikan Mata Saya Duh Ini Michael Ini Bukankah Itu Yang Aku Lihat Di Dalam Mimpi Dia Bersayap Dan Dengan Wajah Yang Begitu Bercahaya Bercahaya Bukan Dia Tersenyum Pada Saya Dan Dia Terbang Kemudian Saya Katakan Tuhan Terima kasih Bahkan Kau Masih Ijinkan Michael Untuk Say Goodbye Kepada Saya Untuk Mengucapkan Salam Perpisahan Dan Sejak Pagi Itu Saya Kemudian Saya Katakan Kepada Tuhan Tuhan Ampuni Aku Kalau Aku Tidak Sedar Selama 33 Tahun Kau Titipkan Dia Dalam Keluarga Kami Dan Tuhan Katakan Andre Kedatanganku Sudah Terlalu Amat Sangat Dekat Beritakan Injil Tetap Beritakan Injil Bawa Banyak Jiwa Kepadaku Bawa Banyak Jiwa Untuk Diselamatkan Saya Katakan Bapak Aku Tidak Sanggup Aku Tidak Punya Kemampuan Apa-apa Aku Tidak Sanggup Kalau Aku Sendiri Tiba-tiba Tuhan Katakan Don't Worry Jangan Takut Aku Akan Menyertai Aku Akan Menyertai Pelayanan Dan Aku Akan Mengirimkan Malekat Untuk Selalu Menemanimu Di segala Jalan Kemudian Kemudian Saya Bercanda Dengan Tuhan Michael Ya Tuhan Kemudian Itu Dalam Hati Saya Dan Saya Hanya Tertawa Pagi Itu Saya Bersuka Cika Saya Segera Mempersiapkan Khotbah Saya Dan Saya Bisa Selesaikan Semuanya Dan Kalau Boleh Saya Jujur Kalau Bukan Tuhan Saya Gak Akan Mampu Gak Akan Mampu Saya Melupakan Hanya Dalam Waktu Satu Malam Harinya Saya Begitu Parah Pagi Harinya Tuhan Berikan Suka Cita Yang Luar Biasa Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Ada Di Depan Kita Itu Adalah Sangat Kuat Berhubungan Dengan Pengertian Intolek Kita Dan Kelima Pancar Indra Kita Tetapi Yang Di Balik Tira Yang Ada Di Alam Roh Yang Ada Dari Perspektif Tuhan Apa Yang Tuhan Lihat Apa Yang Tuhan Tahu Berarti Tuhan Ijinkan Pak Andre Untuk Ngintip Sedikit Untuk Tahu Sedikit Yang Dibalik Tirai Itu Dan Dalam Waktu Begitu Cepat Itu Seperti Mengobati Hati Seorang Ayah Yang Kehilangan Anak Bapak Itu Luar Biasa Ceritanya Ya Bagaimana Keluarga Saat Mendengar Kesaksian Bapak Apakah Itu Menjadi Obat Yang Sama Untuk Anak Bapak Yang Lai Ya Jadi Pada Waktu Saya Sampaikan Kesaksian Itu Pada Anak Saya Pada Istri Saya Mereka Memandang Saya Mereka Melihat Mereka Mereka Tetap Masih Merasa Hancur Bahkan Anak Saya Selalu Posting Di Instagram Dia Michael I love You Michael I miss You Segala Macam Segala Macam Saya Katakan Hey Dengar Michael Sudah Bersama Bapak Saya Katakan Begitu Dan Kamu Harus Melihat Dengan Perspektif Yang Sama Apa Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Papi Kalian Juga Harus Jalankan Itu Kalian Harus Bahwa Dia Bersama Bapak Itu Tempat Yang Lebih Baik Bahkan Yang Saya Merasa Berat Adalah Buat Calon Istri Michael Bagaimana Dia Bersama Bertumpul Makan Bersama Itu Yang Membuat Hati Saya Terenyuh Bukan Tapi Saya Katakan Namanya Devina Devina Kamu Harus Tetap Kuat Percaya Ada Rencah Tuhan Begitu Baik Walaupun Di Saat Saat Sepertinya Tidak Baik Tapi Kita Tahu Rancangan Tuhan Selalu Baik Itu Sebabnya Saya Sering Katakan Pada Jemaat Saya Juga Saya Katakan Memang Mudah Untuk Menyak Syukur Untuk Mengatakan Kuci Tuhan Di Saat Kita Diberkati Di Saat Kita Semua Enak Tapi Di Saat Kita Menghadapi Sesuatu Untuk Kita Bisa Mengatakan Kuci Tuhan Terima Kasih Tuhan Ucapan Syukur Itu Tidak Mudah Kalau Bukan Karena Tuhan Saya Tertarik Pada Pernyataan Pastor Andrea Dibilang Bahwa Di dalam Keadaan Dimana Tirai Itu Ditarik Dan Bapak Bisa Melihat Bisa Dengar Suara Tuhan Tiba-tiba Itu Yang Meluap Di Hati Pak Andrea Justru Adalah Minta Ampun Sama Tuhan Padahal Ini Kan Sesuatu Yang Secara Lahiria Secara Manusia Itu Hampir Mustahil Untuk Seorang Ayah Bisa Terima Ini Kan Peristua Baru Terjadi Tapi Waktu Tuhan Perlihatkan Kemuliaan Tuhan Kepada Pak Andrea Yang Muncul Di Hati Andrea Adalah Tuhan Ampunilah Aku Ini Luar Biasa Ya Itu Yang Saya Alami Pastor Karena Saya Akhirnya Masih Ada Orang Kirim Ucapan Saya Katakan Saya Tidak Mau Bilang Michael Meninggal Tapi Saya Hanya Selalu Katakan Michael Sudah Pulang Bersorga Dan Itu Sangat Sangat Membuat Memberikan Kekuatan Pada Saya Dan Saya Kadang-kadang Saya Rindu Saya Lagi Persiapkan Kota Tiba-Tiba Tiba-Tiba Slightly Dia Muncul Saya Hanya Katakan Kebetulan Dia Mike Tapi Sayang Kamu Ya Sudah Selesai Ketika Saya Katakan Itu Walaupun Ada Tetesan Air Mata Tapi Tetesan Air Mata Itu Bukan Lagi Tetesan Yang Menyakitkan Atau Yang Menjukakan Saya Tapi Tetesan Yang Saya Merasakan Kebahagiaan Kebahagiaan Seorang Ayah Seorang Papi Terhadap Anaknya Karena Saya Melihat Tampak Yang Begitu Luar Biasa Yang Dihasilkan Oleh Michael Tuhan Katakan Lux Lux Coba Kamu Lihat Bagaimana Anakmu Berdampak Kepada Banyak Orang Terhadap Orang Di Sekitarnya Dan Saat Yang Sama Tuhan Berikan Saya Satu Bahan Untuk Saya Bisa Kot Bahkan Itu Dari Pengalaman Pribadi Saya Bagaimana Kita Harus Berdampak Nonsense Kita Mengatakan Kita Anak Tuhan Yang Penuh Dengan Kristus Dalam Hidupnya Tapi Hidup kita Tidak Berdampak Itu Yang Tuhan Mau Dan Itu Yang Bedanya Pak Andre Adalah Bahwa Kita Yang Mengenal Kristus Ada Harapan Yang Luar Biasa Di Dalam Kristus Ada Harapan Yang Kekal Ada Kepastian Mungkin Ada Solusi Hari Ini Tiba-tiba Muncul Satu Kebenaran Bahwa Di Dalam Kristus Ada Pengharapan Ada Hope Ada Jaminan Bahwa Surga Itu Sudah Jadi Milik Kita Dan Itu Sesuatu Yang Tidak Ternilai Itu Sesuatu Yang Priceless Yang Kita Miliki Luar Biasa Dan Kalau Boleh Saya Tambahkan Sedikit Pastor Tuhan Mengingatkan Saya Kamu Ingat Bagaimana Rasul-Rasulku Mati Murid-muridku Mati Bagaimana Yohanes Yang Direbus Atau Digorteng Bagaimana Dengan Petrus Yang Salib Terbalik Dan Ketika Tuhan Memberikan Itu Lebih Lagi Saya Bersyukur Tuhan Engkau Terlalu Baik Engkau Memberikan Anakku Tempat Yang Begitu Baik Dengan Cara Yang Begitu Baik Bahkan Segala Sesuatu Termasuk Saya Tidak Bisa Menghadiri Dia Waktu Dia Dimakam Waktu Dia Dikubur Tapi Saya Katakan Kepada Semua Loks Di Dalam Situ Halnya Ada Bangkai Walaupun Itu Anak Kita Tapi Oke Tuhan Berikan Dia Satu Tempat Pemakaman Yang Baik Dimana Nanti Satu Petika Mungkin Karena Saya Tidak Terlalu Apa Tidak Merupakan Bukan Tradisi Dalam Keluarga Kami Untuk Datang Kubur Tapi Saya Katakan Kalau Kita Mau Mengenang Oh Ini Loh Tempat Dia Dundur Tempat Bodi Dia Tubuh Dia Disini Tapi Dia Sekarang Sudah Ada Bersama Dengan Bapak Jadi Satu Sukacita Yang Luar Biasa Bagaimana Tuhan Menyiapkan Sesuatu Luar Biasa Luar Biasa Terima kasih Pak Andre Kesaksianya Yang Luar Biasa Padahal Ini Baru Terjadi Hanya Beberapa Hari Yang Lalu Tetapi Bapak Bisa Persaksi Dan Bapak Bisa Menceritakan Bagaimana Tuhan Secara Pribadi Bicara Dan Menghibur Bapak Ini Adalah Kesaksian Yang Luar Biasa Pasti Menjadi Kekuatan Di Setiap Sahabat Solusi Yang Dengar Kesaksian Bapak Hari Ini Thank you Satu 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 Tips Mungkin Yang Menolong Kita Yang Dalam Keterburuhan Seperti Itu Jangan Pernah Tinggalkan Tuhan Tetap Percaya Bahwa Rancangan Tuhan Itu Yang Terbaik Karena Kita Nggak Tahu Apa Yang Ada Di Depan Kita Tapi Di Saat Kita Mengalami Seperti Itu Jangan Mengeluh Jangan Bertanya Jangan Mengeluarkan Pernyataan Pernyataan Yang Tidak Perlu Cuman Katakan Saja Tuhan Yesus Baik Dan Itu Akan Membuat Kita Lebih Cepat Recovery Mengalami Apa Perbaikan Dalam Hidup Kita Di Saat Kita Bilang Itu Yang Bisa Saya Sampai Thank you Terima Kasih Pak Andre Terima Kasih Luar Biasa Andrew Terima Kasih Banyak Pastor Andre Sungguh Kesaksian Yang Luar Biasa Kuncinya Jangan Pernah Tinggalkan Tuhan Dan Saya Percaya Untuk Setiap Sahabat Seluruh yang kali ini menyaksikan, mungkin beberapa dari sahabat juga merasakan momen-momen yang begitu berat untuk dijalani hari-hari ini, seperti kesaksian Pak Andre, tapi kita tetap harus berpegang teguh di dalam Tuhan dan jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, karena dialah satu-satunya yang bisa menghibur kita satu-satunya yang bisa menguatkan kita dan membangkitkan iman kita kembali dan selalu perkatakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus selalu baik dan rencananya, rancangannya yang terbaik untuk kita semua dan saya mau mengucapkan sekali lagi, terima kasih untuk Pastor Andre, terima kasih untuk waktunya terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa, saya percaya itu tadi semua boleh menjadi berkat inspirasi, kekuatan juga untuk setiap penonton dari sahabat solusi terima kasih banyak Pastor Andre terima kasih Andrew terima kasih, dan sayang sekali memang kita terbentur oleh waktu dan kita sangat senang sudah bisa ngobrol dengan Pak Andre, nanti di lain waktu semoga kita bisa ketemu langsung ya Pak Andre kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan bersaksi banyak hal tentang kebaikan Tuhan Yesus jadi terima kasih banyak Pak Andre, sampai jumpa di lain waktu Sampai jumpa, Shalom Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Bapak Terima kasih Pastor Tuhan Yesus memberkati Bapak